Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi dengan Dapur Seni Ibnu Sina Channel Teman-teman saya sedang berada di Kampung Kemuning Ini masuk wilayah Legok Di rumahnya sekaligus Markasnya Pak Haji Ali Pak Haji Ali Tabak Biasanya dia seorang seniman Seorang guru Guru Dan tokoh masyarakat disini Punya sanggar Punya sanggar batik Nah disini beliau memberdayakan Masyarakat setempat Untuk Mencoba belajar Membatik secara manual Untuk itu Kita lebih jelasnya Kita lihat nih kebetulan Ibu-ibunya sedang berlatih Nah rencana saya mau beli ini nih Udang yang buatan Pak Haji Ini buatan Bandung Nah ingin saya pakai yang Buatan Kabupaten Langgerang Yang tadi saya sebutkan Alhamdulillah nih Ibu-ibunya sedang Berlatih Membatik Tapi sebelum kita Ngobrol-ngobrol sama Ibu-ibunya Kita ngobrol dulu dengan Pemiliknya ya Assalamualaikum Pak Haji Alhamdulillah Yang kesekian kalinya Alhamdulillah Nah jaman dulu kan kita ngobrol Di dalam nih Sekarang kita ngobrol di luar Suasana yang Lebih-lebih enak Lebih enak Dari saya ke sini sih Lebih rapih Sekandang kebohnya Lebih rapih Sekarang sih memang Sudah Penataannya udah Alhamdulillah Lebih baik Nah Pak Haji Untuk update Perkembangan terakhir Ini Pohaci Di sini Perkembangannya Sampai sekarang Gimana nih Alhamdulillah sih Kalau sekarang Boleh dibilang Ketika orang bicara Batik Tangerang Itu biasanya Orang langsung Ingat dengan Pak Jalitaba Atau Jadi brandnya Udah melekat Tinggal kita Merawatnya Merawatnya Dengan karya Tentu saja Mungkin variannya Bagi ada yang Terbaru nih Sekarang sih Variannya udah Lumayan banyak Kita bahkan Udah bikin juga Karena ini lokasi Lokasi kita ini Ada di desa Kemuning Jadi kita Kita udah bikin juga Motif khas Kemuning Kemuning Spesial Karipan lokal Yang dimana Pohaci ini ada Dari kalau kemarin Kan bukusnya Tangerang Sekarang mengerucut Dan mungkin Nanti bisa ke Tetangga Kiri kanannya Apa Pahaci nih Kemuning Khasnya disini Bunga kemuning Ya kita ambil bunganya Karena sebenarnya Di beberapa motif Sebelumnya Bunga kemuning Itu sudah Sudah melekat Di motif-motif Yang kita punya Ini saya Sedang berada Di tengah-tengah Ibu-ibu Yang lagi Bikin Batik Istilahnya Naun bu Ibu Ibu Ternyantik Ternyantik Ibu Ibu Kayaknya saya Gambarin Dapet siapa Ini Wah keren Jadi dia Sudah buat Sendiri Bisa Tapi Ngeciplak Yang apa-apa Yang penting Mencoba Membuat Sendiri Jadi motifnya Ibu yang Bikin Ibu Pahaji Motifnya Ibu Ngeciplak Ibu Namanya Ibu Min Ibu Mip Ibu Min Ibu Min Biasanya Sok Incunan Disebut Tapi Didiam Hentinya Ibu Min Salah Satu Pengerajin Batik Ibu Didi Ibu Min Caket Jadi Masyarakat Sekitar Ada Yang Dari Jauh Nggak Ini Semua Jadi Orang Sini Semua Jadi Mereka Diberdayakan Sama Pahaji Untuk Mencanting Jadi Bari Ngemeng Ngemeng Buktinya Ngorong Ruang Riung Daripada Ngomongkan Batur Hasil Nah Ewe Namah Dosa Benya Mending Dibering Agama Haya Hasil Nah Hal Yang Bermanfaat Kalau Tadi Kita Ngobrol Tentang Tema Batik Nah Sekarang Saung Ini Di Belakang Saya Ada Saung Ya Kalau Orang Suna Berang Kanan Kebo Kanan Kebo Yang Biasanya Di Kebon Berinya Di Kebon Dengan Ya Ngaran Nage Saung Kebo Walur Segala Macem Tapi Pak Haji Di Surat Jadi Tempat Nabatik Kita Ngobrol Dari Awal Ide Kita Sampai Kepikiran Kanan Kebo Kuma Pak Haji Saya Saya Kebetulan Lahir Di Kampung Jadi Kandang Kerbo Bau Taik Kerbonya Suasananya Itu Menjadi Keseharian Kadang Ketika kita Lama Meninggalkan Kampung Itulah Yang muncul Di rasa Kangen Saya Ya Baik Apa Visual Kandang Kerbonya Aroma Bau Taik Kerbonya Itu Aroma Kampung Bahkan Itu Yang Mengelahani Saya Ketika Semua Itu Sekarang Sudah Punah Saya Ingin Banget Memori Itu Tetap Muncul Tetap Ada Gak Cuma Dalam Kenangan Saya Ingin Dirilkan Dan Itulah Yang Kemudian Saya Bersawujudkan Walaupun Nyari Kandang Kerbonya Lumayan Susah Karena Memang Populasi Kerbonya Kita Sudah Punah Sudah Gak Ada Ini Saya Membeli Kira-kira Kira-kira Tahun Sabar Atau Mulai Lengit Mengarang Bodi Mungkin Tahun 80-an Masih ada 80-an Masih ada Awal 90-an Masih ada Kira-kira Tahun 95 Kesini Sudah 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 Susah Oke Kita Lihat Dari Dekatnya Dulu Ya Ini Kalau Di tempat Saya Namanya Tong Trong Di sebagian Masyarakat Kohkol Ini Saya Dapatkan Sekaligus Sama Kandang Jadi Semua Kandang Ada Kohkol Ada Temprongannya Ada Ketutongan Kemudian Ada juga Lesungnya Ada Lesung Ini Kita Mencarinya Lumayan Lama Kita Hampir Berapa Tahun Alhamdulillah Punya Teman Di Solo Dan Kita Dapat Kiriman Dari Teman Itu 6 Buah Kandang Yang Sudah Sangat Tua Ini Kayunya Mungkin Sudah Hampir 200an Tahun Ini Variasi Ada 200an Tahun Kayunya Ada Yang 150 Tahun Ada 75 Tahun Tapi Hampir Semua Kayu Lama Kenapa Saya Tertarik Melalui Tarikan Ini Pertama Ini Memang Punya Sisi Historis Yang Kuat Dalam Hidup Saya Dan Dalam Masyarakat Orang Sunda Atau Jawa Pada Umumnya Ini Sudah Kita Variasikan Karena Secara Fungsional Ini Bukan Lagi Kandang Gerbau Tapi Ini Tempat Orang Berkreasi Seni Tempat Orang Batik Jadi Umpak Yang Biasanya Cuman Dari Batu Kalau Orang Kirim Batu Bangkong Batu Karees Yang Kasar Itu Ini Kita Variasikan Agak Tinggi Dikit Kalau Kandang Kerbau Aslinya Pendek Supaya Angat Jadi Orang Tua Kita Dulu Bikin Kandang Tidak Sembarangan Jadi Sudah Diperhitungkan Secara Ilmiah Ini Tidak Terlalu Tinggi Karena Kalau Dibikin Pendek Pertama Kerbau Itu Merasa Lebih Nyaman Kemudian Karena Di Bawahnya Tidak Dibatuk Kalau Yang Aslinya Di Situ Kerbau Tidur Di Situ Kotorannya Jadi Antara Sejuk Kotoran Dengan Atap Atapnya Dulu Tentu Bukan Kayu Pasti Atap Nipah Kalau Di Daerah Jamisme Kirai Nah Itu Pasti Kerbau Lebih Nyaman Kalau Tinggi Dia Kurang Nyaman Atap Atap Harusnya Agak Kebawah Jadi Kerbau Terlindung Pemandangannya Dari Luar Karena Kalau Ada Binatang Binatang Yang Menakutkan Bagi dia Itu Akan Panik Dia Ngamuk Di Tandang Tapi Kalau Atapnya Rendah Dia Terlindung Dari Pemandangan Pemandangan Yang Menakutkan Ini Di Dalamnya Di Dalamnya Sekarang Ini Sudah Saya Rentangkan Bambu Karena Biasanya Ibu Ibu Kalau Mau Warnai Batik Di Dalam Sekarang Atapnya Sudah Diganti Dengan Atap Sirap Supaya Lebih Estetik Aja Lebih Kelihatan Indah Sebenarnya Saya Lebih Suka Yang Asli Tapi Pemerintahannya Juga Susah Karena Atap Gampang Gampang Sekali Ramput Karena Langsung Berhubungan Dengan Air Beberapa Bulan Sudah Mulai Kropos Tapi Ada Satu Kandang Yang Saya Lestarikan Dengan Atap Saya Jaga Dengan Keaslian Kalau Dari Hasil Pantauan Jenisnya Kayu Apa Kalau Ini Kayu Apa Itu Jenis Kayu Nangka 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 Galeh Ada Kayu Nangka Bukan Jati Ada Jati Jati Campur 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 Ini Kayu Di Kampung Lihat Ini Balok Balok Kayu Utuh Langsung Pasang Pasang Kandang Kebawah Ada Saya Hitung Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Atapnya Emang Ini Sudah Diganti Dengan Ada Satu Yang Ori Yang Original Masih Ada Ketinggian Memang Sudah Dirubah Seperti Dikatakan Pak Haji Tadi Tanya Agak Pendek Nah Ini Dipake Katapakannya Jadi Lebih tinggi Lagi Karena Sekarang Yang Isinya Bukan Kebawah Lagi Tapi Manusia Yang Berkarya Disitu Jadi Posisinya Ditinggikan Di Sebelah Kanan Ada Empat Bergejer Kanang Kebawah Yang Kedua Yang Ketiga Terus Yang Agak Kecil Disedut Nah Ini Yang Di Belakang Saya Atap Pake Kirai Jadi Sama Pak Haji Khusus Yang Satu Itu Dipertahankan Sesuai Dengan Aslinya Yang Yang Empat Itu Diganti Sama Kayu Sirap Gak 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 Aspes Kalau Aspes Udah Maknanya Udah Kabur Jadi Masih Apa Nuansanya Masih Alat Cernya Alami Tapi Yang Di Belakang Ini Lebih Alami Lagi Ini Menggunakan Kirai Kalau Di Dan Ada Ciamis Ada Dahun Ada Yang Pake Eri Jadi Lebih Tampak Lebih Alami Dan Memang Aslinya Seperti Itu Tampak Terima kasih telah menonton